Darin Mumtazah adalah sosok misterius KPK menyebut Darin sebagai saksi atas aset milik Lutfi Hasan Ishak. Sementara Lutfi sendiri tidak mau menjawab saat Wartor menanyakan perihal status Darin, lalu siapakah sebenarnya Darin Mumtazah itu? Untuk sedikit mengenal sosok Darin, kita akan berbincang dengan saat ini pembantu rumah tangga yang pernah bekerja di rumah Darin di kawasan Cipinang, Cipendak, dan juga suaminya, Bapak Switno, yang menjadi satpam dan bekerja di lingkungan rumah Darin. Assalamualaikum Bapak dan Ibu. Assalamualaikum Salaam. Saya mau tanya ke Ibu dulu, Ibu berapa lama kerja di rumah? Satu bulan. Satu bulan? Nah, selam, nanti kita akan putarkan ini ya Bu ya, supaya Ibu dan Bapak juga mengenali apakah benar itu Darin dan juga Valofi. Nah, Ibu, ini siapa? Ibu mengenali. Siapa? Darlin. Ini Darin. Ibu biasanya memanggilnya siapa? Manggilnya Kak. Oh Kak Darin. Iya, seru uminya menggilnya Kak. Masih tua saya ya. Satu bulan itu mulai kapan Ibu kerja di sana? Pertama kontrak di situ dua minggu, saya masuk kerja di situ. Berarti sudah lama ya Bu ya? Iya. Cuma satu bulan, saya itu langsung berhenti. Yang tinggal di situ siapa aja Bu? Ya, cuman bertiga itu, Darlin sama bapaknya sama uminya. Oh, anak tunggal, tidak punya kakak adik? Bu, selama bekerja kurang lebih sebulan di sana, pernah ada pria yang ya mungkin seumur bapaknya, suami ibu itu datang ke situ? Enggak pernah lihat. Enggak pernah lihat. Mungkin nanti kita akan tayangkan ya Bu, gambar yang nanti ibu saksikan, apakah mungkin ibu mengenal wajah ini nanti. Saksa bu kita ngobrol-ngobrol. Selama satu bulan biasa ibu bekerja di beberapa? Nah, ibu kenal gak sama orang ini? Itu yang datang mantuknya itu. Mantuknya? Kata Umi, itu Ustadz Bu, mantuk saya. Umi itu ibunya dari? Ibu Litarlin. Ibu sempat bilang waktu bertamu atau Umi yang bilang ini mantuk saya? Ini Bu, kembali lihat lagi Bu, baik-baik, apakah ini? Iya, kayaknya sih. Gak cuma lihatnya sepintas. Waktunya dikenalin namanya siapa, Bu? Gak dikenalin namanya siapa, Bu? Oh, bilangnya Pak Ustadz. Tapi bilang itu mantunya? Iya. Nah, Bu, pada saat dikenalin Pak Lutfiasan Ishak ini posisinya lagi di mana? Lagi duduk di ruang tamu. Kita pas selesai benar-benar itu tamunya mantuk saya, Bu. Itu Uminya bilang. Pagi, siang, malam? Pagi, sengah tujuh. Sengah tujuh pagi. Pakaiannya, pakaian rapi, baru berangkat kerja atau seperti apa? Yang pertama masih pakai sarung. Pakai sarung? Pakai kastis tamu. Oh, pagi-pagi ya? Iya, pagi. Terus kejuangan lihat keduanya, suruh buka pintu. Udah, saya baru datang, buka pintu, Bu. Gitu, udah. Oh, itu Pak Ustadz datang? Udah rapi deh, mau keluar atau nggak tahu mau kemana. Oh, mau pergi dari rumah, mau keluar dari rumah. Itu pagi juga? Pagi. Oh, jadi Ibu dua-duanya ketemu dua waktu yang bersama pagi ya? Betul, sama pagi. Saya nggak pernah ngeliat. Kan, bereskosnya pulang. Jadi, nggak ngeliat selamanya di situ. Oke. Lu tadi kan dikenalin katanya sebagai mertuanya. Eh, sebagai mantu. Sebagai mantu. Sebagai mantu, kan? Ngomongin di kapur. Oh, ngomongin ya, Bu. Itu Ibu yang bertanya ke ibunya Darin? Nggak, saya nggak nanya. Itu mantu saya, Bu. Itu aja, udah. Oh, ketika pagi-pagi pertama kali Ibu ketemu ya? Iya. Hmm, baik. Kalau Pak, it no? Pak It no? Itu dipanggil sama Ibu Umi tadi. Bapak ini satpam dirumah atau komplek? Komplek. Oh, dikomplek. Ente. Oke. Sampamete. Waktu itu, saya kan dipanggil sama Ibu Umi itu. Ini ngeliatin dia. Pak It no? Suruh mechatin. Mantu mau nggak? Maksud saya mau nggak? Kata Ibu Umi? Umi. Udah gitu, saya mau. Dia udah, Ibu Umi jalan duluan, saya naik sepeda. Udah gitu, terus kita naik sepeda, jalan ke situ. Oh, berarti Bapak dicari ketika Bapak lagi di luar rumah? Lagi-lagi rumah. Lagi rumah. Kita dicari. Pak, Pak Pak Sar, Pak Sar. Yang ngeliatin istri saya. Ya, Ibu. Ada Bapak ada, saya mijat. Nah, gitu. Kita mijat. Nah, kita mijat masuk ke dalam kan? Dalam rumah. Assalamualaikum. Assalamualaikumussalam. Pak, uang mijatin. Ini. Mantuk. Cepat. Manggil ya, Pak? Pak, coba kenali baik-baik, Pak. Ini foto ini, Pak. Iya, betul. Manggil Pak Pejata, oke. Ustadz itu Pak? Oh, Pak Pejata. Ustadz. Ustadz itu. Ustadz itu baru pertama kali kenal ya? Pertamu. Burma kali kenal. Lu mijat itu. Itu mijatnya malam? Suci malam jam 7 Sampai jam 8 Lapan. Baga bera repente ada di situ. Untuk ada di sini? 창 7 sampai jam 9. Oh, dua jam. Dua jam. Seperti saja kan. Udah itu. Untuk apa? Satu jam aja. Satu jam saja. Sampai jam 8. Soalnya mau ada tamu. yang bilang itu Pak Ustadz Pak Ustadz Pak Ustadz Pak kan tadi dikenalin sama Bumi Pak kalau pijetin ini mantu saya Bapak sempet salaman atau kenalan ya enggak salaman langsung pijet aja jadi namanya Bapak enggak tahu sama sekali kalau Pak Ustadz aja sempet ngobrol enggak? kalau misalnya saya minta pijetin Bapak pastikan Bapak nanya, Pak kenapa dipijetin masuk ke anginnya atau apa ada pembicaraan itu penjapi penjaraannya cuman ini Pak pinggang saya yang sakit selama satu jam hanya bicara itu ya terus udah aku kan Pak minyaknya mana bilang itu bapaknya jawab Pak lebih itu Pak lebih itu mah ambil minyak itu bicara sama siapa yang dipanggil Bapak? enggak tahu, enggak tahu enggak tahu, enggak tahu enggak, enggak minyak terus yang kasih ke Bapak siapa minyaknya? yang kasih darinya minyaknya darinya ini minyaknya oke, jadi Pak Lutfi sebut mama darinya menyebutnya panggilannya papa iya gitu iya itu segitu aja udah pulang jadi cuma satu jam setelah itu Bapak pernah ketemu lagi enggak, Pak? enggak pernah ketemu lagi sampai sekarang sampai sekarang terus pas Bapak melihat kemarin ada kasus besar itu kasus besar itu kita dibawah mancarin enggak tahu kita dibawah mancarin terus masuk ke koran itu kita juga enggak tahu lebih di bawah mancarin itu Pak Yudho pernah kenal ini enggak? yang namanya di foto ini yang namanya kenal yang namanya kenal sekali kenal mukanya kita ya ngomong kenal gitu kenal mukanya doang tapi selama ibu bekerja satu bulan dari ini seperti apa sih Ibu? sosoknya pemalu atau ceria? di situ dia diem dia mah anaknya diem gitu jarang bicara? jarang pernah ngomong sama ibu? enggak pernah nyuruh enggak pernah paling dengan nyuruh tuang di mulai nanduk itu tapi masih sekolah ya? masih sekolah kelas berapa bu? waktu itu kelas 2 kok ya sekarang rumahnya masih di huni? enggak awalnya sih enggak kalau sama orang tuanya ibu tahu? maksud bapak ibunya kerja enggak? kayaknya sih di rumah aja di rumah? ya waktu kita selama sebulan sekarang dia ada terus di rumah ya bapak ibunya jadi sekarang rumahnya terkunci tanpa penghuni ya ibu ya? ya udah ini sekarang kita jadi enggak pernah ke situ tadi bapak mijit pak Lutfi ya itu berapa lama pak? ingat enggak berapa? ya saya mijitnya itu seolah dari jam 7 jam sampai jam 8 jam 8 Pak Irna udahan dah kata pak Lutfi kata pak Lutfi udahan mau ada tamu gitu jadi cuma satu jam nah selama satu jam itu enggak berbincang enggak berbincang apa-apa cuman nanyain kaki bapak kenapa kau bincang taksi aku bilang gitu udah itu ya udah selanjutnya enggak ngomong-ngomong lagi enggak tapi sering datang enggak pak? dalam satu minggu berapa kali kunjungan ke rumah dari kamu enggak bapak? sering lihat enggak tahu enggak pernah ngeliat enggak pernah ngeliat saya jadi bapak ketemu pak Lutfi hanya sekali itu sekali itu pada saat mijit saat itu mijit doang baik tapi wajahnya tadi sama ya pak? iya sama terima kasih ibu dan bapak untuk aku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati